DPR merasa prihatin dengan kerusuhan yang terjadi di Istana Negara terkait peringatan 20 tahun reformasi yang menyebabkan jatuhnya korban luka pendemo dari kalangan mahasiswa. Ditemui di Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menyayangkan bentrok antara para pendemo dengan aparat keamanan dalam aksi unjuk rasa di depan Istana saat peringatan 20 tahun reformasi. Semua pihak untuk menahan diri menurut Arteria, peristiwa reformasi 20 tahun lalu merupakan peristiwa yang sakral dalam perjalanan bangsa Indonesia. Karena peristiwa reformasi tersebut telah merubah arah perjalanan bangsa dan sistem pemerintahan negara Indonesia. Yang harus kita ingat sebagai suatu proses kebangsaan yang begitu luar biasa hebat. Kita hari ini karena 20 tahun yang lalu, parlemen hari ini, kemudian sistem pemerintahan, alat kelengkapan negara ini hadir juga termasuk kepolisian, itu karena kejadian 20 tahun yang lalu. Arteria menjelaskan, hak menyatakan mendapat di muka umum termasuk unjuk rasa dilindungi undang-undang. Namun di sisi lain, aparat keamanan memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan ketertibaan umum. Oleh karena itu, ia meminta semua pihak, baik pendemo maupun aparat penegak hukum, untuk mentaati hukum dan aturan yang berlaku. Aparat penegak hukum tetap melakukan fungsi-fungsi penegakan hukum yang arif, bijaksana, dan berkeadilan serta proporsional. Kepada teman-teman pendemo juga kita katakan, kita juga harus taat asas, demokrasi punya hukum, demokrasi punya aturan main, dan demokrasi juga mensyaratkan tertib hukum atau legal order.